Hai teman-teman kembali lagi kita langsung bahas aja harapun ke bab ke-6 bab ke-6 ini adalah jadi bab terakhir sebelum UAS yang berarti bahan yang akan teman-teman pelajari untuk bab ke-6 itu eh bab ke-6 adalah jadi bahan untuk UTS ya harapun ya ya baik ada pun target kita belajar bab ke-6 ini adalah teman-teman nanti setelah belajar ini dapat menceritakan tentang kegiatan selepas pulang kerja ya kesawan itu kan manusia ya karyawan itu manusia pasti dia akan punya keseharian juga yang sama hanya dengan keseharian ibu rumah tangga kesalahan mahasiswa jadikan setelah kegiatannya di jam 9 sampai jam 5 pasti dia akan melakukan kegiatan yang sama yang dilakukan orang pada umumnya gitu tentang ngobrol pulang kerja itu ngapain gitu ya nanti disini kita akan belajar beberapa kata yang kita bisa gunakan untuk mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sepulang kerja sebagai seorang hisawan gitu ya Nah setelah itu juga diharapkan bisa menyebutkan kegiatan apa sih yang dilakukan di akhir pekan gitu kan malah kan pasti yang namanya jadi karyawan itu ini ya Rabun ya yang namanya jadi karyawan itu kan pasti stres dengan pekerjaan kantor ya kan biasanya sebagai hisawan dan stres saya lho dan stres saya lho jadi sebagai seorang karyawan itu pasti stresnya merumpuk tapi stresnya bisa bisa hilang dengan apa ya ini ya Rabun mungkin bisa dengan Bonji Jumper Heo Yong Ha Gamsa mungkin apa namanya menikmati film gitu ya lalu ikut menonton konser atau nonton gongyong pertunjukan atau kyonggi atau pertandingan dan sebagainya gitu ya Rabun ya Nah kan ya Rabun itu karena selama di kantor bisa jadi ada kipohanan il tuiciman sop sop han il sirohanan il taisu koel gitu kan ya jadi cajangnan il gitu kan pasti ada nah untuk biasanya untuk melepas stres ini agar stresnya hilang ya teman-teman itu pulang kerja biasanya akan ngobrol sama temannya tadi di kantor sebel deh sama sama sajangnim sama bujangnim gitu sama timjangnim atau sama derinim gitu ngobrol gitu kan ya Nah terus kita juga ngobrol sama teman kerja tapi di luar itu kan kita juga mungkin punya teman kuliah ya Nah dulu gitu kan yang tidak satu kantor sama kita nah lewatkan waktu sama teman itu untuk melepas ujung-ujungnya rilis stresnya lagi gitu ya ini beberapa kosa kata yang akan kita pelajari adalah tentang get sama si ninjo kita jadi get itu bisa dipakai misalnya pada saat menjelaskan misalnya saya mutia sama minho satu bagian mutia sama minho akrab mutia hari ini gara-gara diomelin sama timjangnim sop-sop heo nah cerita sama minho minho gak tau ada kejadian itu terus minho bilang wah pasti kamu kecewa banget ya wah pasti kamu bete banget ya digituin get itu bisa dipakai untuk menyampaikan dapat dipakai pada saat kita menebak kondisi emosi kondisi kondisi psikolognya teman yang mungkin hari ini diomelin atau bagaimana di kantor gitu ya lalu nyanjoki ita okta gitu kan bisa kita pakai untuk menjelaskan mungkin minho sama mutia juga setelah selesai kerja minho ngobrol di depan bentar aku bete banget nih hari ini gitu kan sama bos biasa lah gitu kan oh yaudah pasti kamu nebak nih kan kondisinya si minho menembak kondisinya mutia pasti kamu lagi sedih banget ya ya gitu deh gitu ya terus cerita-cerita di cafe ya nih aku hari ini dimarahin depan umum sama si timjangnim gitu kan terus minho bilang ya aku juga dulu pernah kok kayak gitu nah itu kenapa kenapa ada nyanjoki ita okta karena memang bisa dipakai untuk menjelaskan pengalaman pada saat teman-teman berbagi cerita tentang kejadian yang mungkin pernah dialami gitu ya mungkin minho sama mutia sama minho itu donggi donggi itu satu angkatan di perusahaan ya masuknya sama gitu kan ya ipsa donggi ipsa donggi kan artinya kan satu angkatan masuk ya perusahaan nah mungkin mutia di bagian insa minho di bagian hongbo tapi akrab gitu minho ketemu yuk pengen ngobrol nih bete gitu kan jadi sering ketemu itu curhat-curhat curhat gitu kan minho kadang menebak kondisi mutia mutia kadang menebak kondisi minho dengan kata pasti kamu bete wakab pasti kamu senang wakab pasti kamu bahagia kayak gitu ya rapun ya aku juga dulu pernah kayak gitu loh gitu kenapa dibutuhkan si get sama si nyanjoki ita okta di tema atau di topik insang senghoal ini ya langsung aja ya teman-teman ya yang pertama adalah disini ada kidarida ya rabun artinya menunggu ini udah baru tau ya rabun ya disini misalnya wah tadi rapat pasti nunggunya lama gitu ya kata-kata menunggu kenapa dikeluarkan karena bisa jadi ada di situasi lagi tadi kita anggap aja minho sama mutia curhat gitu kan ya iya tadi kita tuh rapat sampe 5 jam kita tuh rapat tuh udah kita tuh di ruang rapat udah satu jam tapi si tim jangnim tuh belum dateng-dateng gitu kan terus minho bilang oh pasti kamu bete banget ya oh sop-sop hak kita oh cajeng nak kita gitu loh diharapun ya namen tegun hu haki episode kita di kuisil keo ini contoh yang lain yang saya berikan yang saya berikan tidak agak tidak sesuai dengan konteks ilsan senghoal kalau begitu aku akan tunggu ya di depan sekolah setelah pulang kerja gimana sih haknya harusnya hesa ya gitu ya ya mungkin janjiannya di sekolah gitu ya setelah pulang kerja kamu langsung ke ke sekolah kita yang waktu itu ya kipohada gembira contohnya cioja cinggunen kocel badan min acu kipohada koeo pacar saya itu mungkin akan bahagia akan akan gembira kalau menerima bunga gitu ya kipohada dalam konteks minho dan minnya gitu kan eh apa namanya eh apa namanya eh apa namanya eh aku eh misalnya eh di bulan ini eh jadi calon eh karyawan ini mau diajukan sama tim jangnim gitu terus minum bilang wah kipohada koeo gitu ya sop-sopada kecewa anak saya itu kecewa sama saya kenapa karena saya tidak bisa pergi ke acara presentasi di sekolah anak saya mungkin di korea itu ada salah satu pokoknya di korea itu yorepun di entah STSB itu pasti ada satu kegiatan yang akhirnya nanti membuka eh eh tujuannya adalah untuk mengencourage atau memberanikan anak kita untuk berbicara di depan umum nah mungkin eh nah itu disebut dengan hakyo balpeo hei yoramun biasanya orang tua itu akan meluangkan waktu untuk cuti demi melihat anaknya presentasi supaya dapat bisa eh apa namanya menyemangati gitu ya nah ini anaknya ternyata kecewa karena ibunya ternyata tidak bisa libur gitu ya sirohada tidak suka benci ya kan istri dan anak saya tidak suka atau benci karena saya setiap hari pulang kerjanya itu terlambat jadi pulang kantornya itu pulang kantornya selalu bukannya jam lima kayak jam sepuluh malam itulah korea itu adalah sebuah negara yang menganggap keluarganya itu adalah di perusahaan bukan di bukan di rumah jadi kalau di Amerika itu kan kayak gitu ya Rebun ya kalau di Amerika itu kita kayaknya masuk budaya Amerika ya karena apa sebuah apa namanya negara yang menganggap keluarga itu sangat penting sehingga selesai jam pulang kerja itu tidak ada makan malam bersama dengan orang kantor kadang-kadang setahun sekalipun tidak ya untuk family gathering seperti itu ya Rebun nah kayak di Indonesia itu kan ada beberapa kantor mengadakan family gathering dan rata-rata teman-teman tau lah perusahaan di Indonesia itu kalau nggak di dominasi perusahaan Jepang, Korea, atau Cina ya kan ya inilah budaya timur ya kayak gini workaholic semua gitu kan bahkan untuk menggembirakan karyawan pun tetap diadakan sama-sama karyawan nah supaya karyawannya tetap mau ikut acara family gathering ya akhirnya keluarganya pun diborong gitu kita-kita ada menunggu-nunggu misalnya menunggu dengan berdebar-debar misalnya menunggu hal yang memang sudah ditunggu-tunggu itu kita-kita ya minggu depan akan pergi ke laut loh wah aku sangat menanti-nanti nih aku sangat menunggu-nunggu nih gitu misalnya minggu depan ada konsernya siapa lah gitu ya misalnya misalnya minggu depan si Sehun datang nih gitu kan aduh gak sabar deh nunggu hari itu ah congmal kitedeo oh kenal congmal kitedeo gitu ya Rabun ya caceng nata itu menyebalkan betek, esel, jengkel komputer gak cacu kojang ini naso caceng nata ya aduh saya jengkel banget aduh saya betek banget aduh menyebalkan sekali deh karena komputer saya sering rusak jadi saya hari ini akan pergi untuk membetulkannya gitu ya kita lanjut ya Rabun ya sepanjang perjalanan gitu nah disini tata bahasanya nih yang pertama adalah yang get ya Rabun yang get jadi saya digunakan untuk menebak ya Rabun menebak apa biasanya menebak situasinya gitu loh misalnya mutia cerita A minho bilang wah pasti kamu begini ya wah pasti kamu begitu ya gitu kan menebak kondisi hati menebak kejadian apa yang terjadi saat itu gitu kan misalnya mutia cerita sama minho gitu kan minho minho kemarin aku tuh ke restoran jepang loh gitu kan ih akhirnya untuk pertama kalinya aku tuh bisa makan sabu-sabu gitu kan aku tuh dari dulu tuh orang tuh bilang sabu-sabu enak sabu-sabu itu apa sih gitu kan ya terus ternyata bos aku ngajak kamu makan sabu-sabu ternyata itu sabu-sabu dan makanan berkuah kamu tau kan aku suka makanan berkuah ya ampun enak banget gitu terus minho bilang wah pasti kamu makan banyak ya gitu wah pasti kamu makan banyak ya gitu kan wah pasti kamu kenyang sekali ya wah pasti kamu bahagia sekali ya akhirnya bisa makan sabu-sabu wah kamu pasti makan banyak sekali ya karena itu jenis makanan yang kamu suka kayak gitu loh ya jadi saya itu menerjemahkan dengan pasti intinya untuk menebak karena mendapat hadiah kamu pasti senang karena pekerjaan banyak belakangan kamu pasti lelah karena jarang bertemu orang tua kamu pasti keren karena hari ini dapat gajian kamu pasti hari ini belanja gitu loh seperti itu biasanya kan kenapa dia bilang pasti karena apa dia menebak karena umumnya akan jadi seperti itu gitu dia tahu keseharian dia tahu bagaimana lawan bicaranya maka dia tebaklah seperti itu nah kita contoh di sini ya Rabun ya pasti senang nih ya Rabun pasti senang oke nah ya Rabun ini tuh bermacam-macam ya dia akan menempel dengan kata kerja kalau present maka dia akan pakai guess soyo terserah ya guess ini dia juga boleh ya kalau misalnya dia pas maka plus at ot guess soyo jadi kayak misalnya wah pasti kamu kemarin senang sekali ya wah pasti kamu senang sekali kemarin ya gitu wah pasti kamu selalu senang ya gitu loh kalau misalnya kerjanya dipuji nah kalau selalu itu berarti udah masuknya present ya Rabun jadi kalau wah kamu kemarin dipuji di depan orang banyak sama tim janglim yang biasa ngomeli kamu kamu pasti senang ya nah itu kan karena senangnya kemarin berarti kejadiannya kemarin ditambahkan ke soyo jadi kalau untuk kalau untuk yang sekarang kalau kata kerja ya eh misalnya apalagi ya nah contohnya misalnya gini Rabun ini kalau kata kerja ya misalnya misalnya gini Minho sama Mutia cerita lagi eh 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 Min Mutia bilang gini Minho besok di pesta ultahnya si eh 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 Minhi gitu kan Minhi eh Minsu dateng loh gitu kan Minsu ini gebetannya Mutia Minsu dateng loh gitu kan eh terus eh Minho bilang gini wah kamu pasti datang gitu kamu pasti datang berarti pakenya oke soyo gitu wah kamu pasti datang oke soyo gitu karena kan eh datangnya belum terjadi ya dan akan baru besok jadi kita pakai yang present juga tidak apa-apa gitu oh oke soyo gitu eh oke saan ibu kaget seyo krom nil kaget seyo nil kagen neyo kalau gitu pasti kan pergi dong gitu kan kroong kaget seyo nah kalau misalnya eh udah selesai nih ceritanya eh ceritanya udah datang ke ini ke ke apa namanya ke pesta Minho cerita lagi Mutia cerita lagi sama Minho eh Minho ternyata kemarin si Sumin ini ternyata cewek yang juga suka sama Minsu gitu itu sudah saya cari kondisi dulu ya misalnya cerita kayak gini udah selesai nih besokannya cerita curhat yang tentang kejadian-kejadian sama Minho ya eh Minho kemarin si misalnya si si Jimin ada juga Jimin kok gisoso Jimin tuh kok gisoso terus Minho nebak kayak gini wah kalau Jimin dateng si si siapa ya si Jina si Jina si Jina si Jina dateng dong kan si Jina kan suka sama Jimin gitu kan ya berarti mutia bilang gini oh Minho ya mungkin Jimin tuh wasesong mungkin Jimin juga dateng loh oh kiri ya kron Jina tuh wakin kron Jina tuh wakin terus wah kalau gitu Jina dateng juga dong gitu kan Jina tuh wakin pasti dateng dong Jina pasti dateng dong gitu kan datengnya kemarin nebaknya get pastinya get gitu ya jadi itu yang dibilang kalau Lampo berarti pakai at out gesoyo belakangnya boleh gesoyo geneo gitu ya Rebunnya nah kalau kata sifat ya Rebun yang present ya sama ya gesoyo saja gitu ya misalnya saya lagi cerita gini eh Minho tau gak ada anak baru ada karyawan baru si karyawan barunya itu cowok-cowok tuh semua pada ngomongin dia kalau di kantin nah terus Minho bilang wah pasti cantik tuh dia gitu kan nebak ya Rebunnya biasanya kan kalau di omongin sama seluruh cowok-cowok ke cewek yang ngomongin pasti cewek itu cantik gitu ya nah kalau kata sifat yang pas sama ya Rebunnya gitu ya misalnya gini sekarang gantian misalnya saya bilang Minho pacar kamu sekarang cantik ya Minho sih Minho sih cigem yoja cinggu ga tiki yepo ya terus pasti mantan yang dulu juga cantik ya gitu nanti temen dulu pacarnya juga pasti cantik ya sekarang aja cantik gitu ya Rebunnya nah kalau misalnya kata benda sih Rebun yang present ya yang present itu ikes soyo ya kalau konsonan ikes soyo kalau yang vokal gitu ya kalau kata benda yang pas dia iokes soyo konsonan kalau yoke soyo yang vokal konsonan gitu ya Rebunnya jadi misalnya apa kayak tadi Minho tau gak anak baru apa änderti yang Jest jah apa epidem i gumbo kan Nanti gitu ya. Iepun yu cha kis toyo. Iepun yu cha kis toyo. Gitu ya. Nah lebih kayak gitu ya Rabunio. Nanti. Kita ke jamun yang ini. Pasti senang. Senang itu kan berarti karena mendapat hadiah kamu senang. Anggap aja ini dapat hadiahnya sudah ya. Berarti senangnya kemarin gitu ya. Senang itu kan cota ya Rabun. Berarti kalau pakai yang lampau. Coak. Kis toyo. Gitu ya. Kita sangkapi. Sonmure. Bata so. Coak kis toyo. Gitu. Coak kis toyo. Pasti lelah. Gitu kan ya. Himdel. Karena kan belakangan kerjanya banyak. Ini juga mungkin lelahnya sudah lampau ya. Himdel tak. Berarti. Him. Terut. Kis toyo. Yojum. Iri. Panasok. Him. Terut. Kis toyo. Gitu. Lalu pasti kangen. Karena jarang bertemu orang tua pasti kangen. Kangen itu kan boko sipta. Berarti. Berarti. Bego. Sipke. Sio. Bumonimer Chaju Motman Gogo Shipcase Gitu ya Ropun ya? Tidak susah ya? Tadi saya sudah jelaskan Kondisi penggunanya Bisa dalam konteks Ilshang Sengwal ini Seperti apa saya sudah jelaskan Contohnya misalnya Ya tadi gitu kan Minho si 나는 오늘 또 Timjang님에게 Yadan 맞았어요 Gitu kan ya Tidak susah ya Chajuari diomeli lagi Kenapa? Tidak susah 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 Neir Motmatang Kenapa sih? Kayaknya dia tuh Tidak nganggep sesuai Kayaknya kerjaan aku tuh Selalu gak sesuai Buat dia Motmatang Terus Minho bilang gini Oh Untuk Haji Ini bisa dipakai Untuk menebak Kondisi yang terjadi Karena kita sudah tahu Umumnya kayak gitu Atau menebak Kondisi Menebak Menebak Psikologi Atau Kondisi Emosi Atau perasaan Lawan bicara Pada saat Lawan bicara curhat Sama kita Tentang kantor Kita latihannya Disini Ada Minggu depan Akan ke laut Wah Enggak sabar Menanti-nanti Ini udah Karena sering rusak Akhirnya Jadi mau dibetulin Setiap hari Ayah tuh Pulangnya Telat Pulang kantornya Telat Terus Kajok dari Jiro Hapnida Istri Anaknya Jadi bete Ya Saya Yogyakhingun Kocer Badaman Aju Kipo Algo Pacar Saya Itu Kalo Terima Bunga Pasti Akan Senang Ini juga Bisa Yerebun Kipo Hagestay Minho Si Jerebun ini adalah teman-teman yang terakhir di sini Kim Suji sama Tuan lagi curhat kemarin pulang lebih awal ya? enggak kok aku malah pulang kantor telat karena banyak kerjaan pasti kamu letih sekali tapi ya hari ini aku mau pulang lebih cepat sih lebih awal soalnya karena pacar aku ulang tahun oh ya? udah beli kado juga iya terus saya juga saya sudah mempersiapkan bunga yang disukai pacar saya jadi dia tuh nyiapin bunga juga kok saya belum baca ini tapi saya tadi udah ngobrol kayak ini mutia, ini minho ini beneran saya gak ngeliat ini loh ya Rabun tapi kok bisa mirip ya Rabun wah pacar kamu pasti gembira oh iya semoga dia senang semoga dia gembira semuanya kita udah belajar ya semoga ya artinya ya jadi tugasnya Rabun adalah yang ke tugas ketiga adalah membuat mengobrol dengan pasangan tugas yang sebelum-sebelumnya topik obrolan boleh apa saja obrolan antara sesama karyawan atau membicarakan obrolan tentang seperti di slide yang tadi ya Rabun ya antara Kim Suji sama Tuwon atau tentang atasan diomelin terus gimana gitu atau tentang apa saja tema bebas obrolan boleh dilakukan di WA, Kakaotok, Line, IG Instagram, SMS lainnya yang bisa dipakai untuk berkirim pesan nah itu di screenshot layarnya obrolan tidak boleh lebih dari satu layar jadi kayak gini ya Rabun silahkan mengobrol paling gak teman ya Rabun empat kali teman ya Rabun empat kali gitu ya kayak gini di screenshot kirim upload ke drive nanti saya buatin lagi drive-nya ya nah kita masuk ke part yang kedua part yang kedua adalah tentang kegiatan yang bisa dilakukan untuk melepas stress kan il-sang sehwal ya kehidupan sehari-hari kita sebagai sebagai sehawan tapi kita juga pasti stress nah biasanya stress itu kita bisa bungee jumping bisa menonton film bisa konser bisa menyaksikan berbagai macam pertandingan atau pertunjukan gitu ya nah dari situ kenapa kenapa ini semua dilakukan karena stress 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 itu artinya melepas stress ya Rabun ya stress 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 itu artinya melepas stress nah melepas stress itu berarti kalau kita melepas stress ya nanti stressnya akan hilang gitu ya Rabun ya kita lihat dulu disini yang pertama adalah banji jumpi banji jumpi ya Rabun alikoyok so tabasso ya Rabun so sinim ane basta yo ane buku spoyohana tuh jadi karena katanya kalau naik banji jumpi stress bisa hilang saya ingin coba gitu loh nonton film nah emak gamsang ini jadi hobinya dia ini hobinya dia Rabun jadi sebenarnya sih menurut saya salah satu hobi yang bisa membantu kita melepas stress itu ya yongha gamsang ya Rabun emak gamsang yongha gamsang itu iji man pokoknya cunggu ya Rabun yongha gamsang emak gamsang ya Rabun si wika emak gamsang yongha gamsang yongha gamsang yong siniman emak gamsang emak gamsang iji tu haji man kiri tu yongha gamsang itu manihan enng kong katayun contohnya yongha gamsang yongha gamsang gamsang den mau dengi saya tuh buat saya tuh menarik aja gitu ya Rabun buat saya menarik aja apa tuh semuanya apa tuh ya mau apa namanya dengerin musik ke atau nonton film ke jadi gamsang itu artinya menikmati dan mengapresiasi si musik, jadi itu intinya padarnya sudah masuk ke hobi ya ya Rebun karena beda dengan Yong Ha Si Chong kalau Si Chong kan cuma nonton Gualem cuma nonton, kalau Gamsang itu dia tuh benar-benar memperhatikan film itu lalu mengapresiasinya oh ternyata gini, itu harusnya kayak gini dong jadi senang untuk membicarakan film berarti kan itu sudah limitnya sudah sampai lebih daripada sekedar menonton karena ingin melepas tapi memang hobinya seperti itu ya Rebun konser BTS akan mengadakan konser konser teriolta di Indonesia juga loh tahun ini amin, Gualam Hada menyaksikan kami ingin bermaksud menonton kenapa ini bol karena artinya sama dengan Buddha cuma kalau Gualam Hada itu benar-benar menyaksikan watch ya Rebun jadi kalau Buddha itu kan bisa watch bisa watch bisa see gitu ya Rebun kalau Gualam Hada ini hanya watch ya Rebun benar-benar menonton sesuatu yang sudah disuguhkan misalnya pertandingan konser pertunjukan tarian dan sebagainya jadi 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 bermaksud pengennya sih nonton pengennya menyaksikan pertandingan basket minggu ini gitu loh stress menumpuk pekerjaannya sih gak apa-apa tapi aku sebaliknya gara-gara atasan aku stress aku tuh benar-benar menumpuk banget gitu ya stressnya menghilang Netflix jadi kalau nonton Netflix jadi kalau setelah menonton Netflix botong stress biasanya stressnya hilang berarti dia tuh kita masuk ke tata bahasa yang kedua ya Rebun tata bahasa yang kedua adalah pernah dan tidak pernah ini gampang ya Rebun pernah dan tidak pernah gampang sekali ya jadi pernah dan tidak pernah ini juga ya Rebun udah pernah belajar di semester 3 juga udah kayaknya ini ya Rebun kita lihat disini jadi kenapa ada pernah dan tidak pernah karena pernahnya ada itanya tidak pernahnya itu adalah optanya gitu ya digunakan untuk apa untuk menyatakan pengalaman ya Rebun contohnya pernah makan makanan Korea pernah pergi main ke laut tidak pernah skydiving tidak pernah daftar klub kantor gitu ya cara penempel lainnya gampang ya Rebun ya jadi ini bisa teman-teman pakai misalnya kayak tadi Minho sama Mutia curhat Minho lantan yajem sangsa temennya omchong stress gak sayo gitu stress gak sayo aduh stress aku numpuk banget gara-gara atasan gitu kan sebentar gimana yang jadi bag ini bagian susankar agar tidak jagat bagian bagian gampang bagian 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 Jampingnya hanya stresnya Pilihnya Itu hebat, itu Aku juga sudah pernah Aku juga pernah Sangat stres Banyak saya Banji Jamping Hebat Jadi Udah coba banji jamping Itu kan Tuhan juga bisa Hebat Jadi Kita bisa menyarankan sesuatu Karena kita pernah mengalami Jadi nanti Kalau lagi cerita sama teman kantor Gitu kan Aku Teman kantor ternyata mengalami begini Aku juga pernah mengalami kayak gitu Tapi aku waktu itu begini Terus jadi oke deh Jadi teman-teman ingin menyarankan sesuatu Karena dulu pernah mengalami seperti ini Dan kalau coba cara ini Sepertinya akan bisa membantu mengurangi stresnya Atau stres Kulil sui isil kok kata so Nih Nih kreo Oke Pernah makan berarti kan disini Makannya dulu ya Rabun Berarti mokta Ya kan Mokta Nah adanya dibuang Karena dia berakhiran Ini konsonan ini vokal Ini konsonan ini vokal Berarti Mogen Jogi Isoyo Gimana nih ya Rabun Jadi Yang kedua Tidak pernah pergi Berarti kata Berarti Kanjogi Isoyo Yang kedua Berarti Nomor dua He sa Dongnyo Del Gua Gachi Ba Da E Nolo Kanjogi Isoyo Gitu Tidak pernah skydiving Berarti Skydiving Ngel Hata Skydiving Ngel Hata ya Rabun Pokoknya kalau yang main-main begini Makanya hada ya Berarti Skydiving Ngel Han Jogi Opsoyo Berarti Tidak pernah daftar Berarti Apa ya Rabun Gaib Han Jogi Opsoyo Berarti Dilengkapi Gimana ya Rabun He Sa Dong Ko He Gaib Han Jogi Opsoyo Misalnya Misalnya Dulu Minho sama Mutia Kan Sama-sama di perusahaan ini Satu Ipsadonggi Ya kan Sebelumnya Mutia sama Minho itu udah pernah Kerja di perusahaan sebelumnya Cerita-cerita tentang Eh Di perusahaan ini London Tidak Hesu Ngjagi Opsoyo Nuh On Tidak Do Tidak Tidak Its Opsoyo apa yang harus terjadi? Kami banyak rintun rumah. Ada perempuan rumah, saya harus memperbaiki kokohu. Aku tidak tahu, ada perempuan rumah di tempat yang tidak sampai. tapi misalnya kurang insa buwe Saya tidak pernah daftar di perusahaan sebelumnya juga Tetapi apabila IMSB kalian berkata kita memerlukan di bagian datap perso-lian yang urus kan di bahagian Oke. Kemudian setiap. Nomor satu. Banjujumper dan sama ini begini. Ingin bansijungper. Ini apa ya? Ah! Koncert에 가고 싶어요. koncert에 가고 싶어요. 가고 싶어요. Dalu... 이거 뭐예요? 영화 감상을 영화 감상을 하고 싶어요 스포츠 경기를 관람하여 스포츠 경기를 관람 하고 싶어요 하고 싶어요 주말에 뭘 하고 싶어요? 주말에 뭘 하고 싶어요? 주말에 뭘 하고 싶어요? 스포츠 경기를 관람하고 싶어요 주말에 뭘 하고 싶어요? 영화 감상을 하고 싶어요? 주말에 뭘 하고 싶어요? 콘서트에 가고 싶어요? 주말에 뭘 하고 싶어요? 본지 정부를 하고 싶어요? jadi, ini situasi dimana ya, 여러분? di 휴게실 lagi ngomong-ngomong, eh, kamu dan 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 dise dan d ini seating ini ini Terima kasih telah menonton! Tuhan 씨의 주말 이야기입니다. 듣고 질문에 답하십시오. 응원을 해서 스트레스가 다 풀렸어요. 경기가 끝나고 근처 식당에 저녁을 먹으러 갔어요. 그 식당은 유명해서 작년에 친구들과 한번 가본 적이 있어요. 저녁을 먹은 후에는 가족들과 이야기를 많이 했어요. 정말 즐거웠어요. 다시 한번 듣겠습니다. 저는 지난 주말에 가족들과 같이 스포츠 경기를 관람했어요. 제 동생이 좋아해서 같이 갔어요. 경기도 보고 맛있는 음식도 먹었어요. 가족들과 같이 신나게 응원을 해서 스트레스가 다 풀렸어요. 경기가 끝나고 근처 식당에 저녁을 먹으러 갔어요. 그 식당은 유명해서 작년에 친구들과 한번 가본 적이 있어요. 저녁을 먹은 후에는 가족들과 이야기를 많이 했어요. 정말 즐거웠어요. 제 동생이 좋아해서 Pertandingan juga, terus makan makanan enak juga. Nah, stres saya semuanya jadi menghilang saja, karena kita mendukung, jadi menyoraki tim sepak bolanya dengan sangat asik, dengan sangat mengerja, bersama dengan keluarga. Lalu pertandingan selesai, kami pergi makan malam ke restoran sekitar. Restoran tersebut, karena restoran tersebut terkenal, jadi saya pernah pergi ke sana sekali dengan teman saya tahun lalu. Di sini ada kabun jogi, jadi Aoboda, ya Rabun, Aoboda ditambah ennien jogi ita, itu artinya menjadi, pernah coba ya Rabun, ya, jadi pernah mencoba. Jadi di sini saya pernah coba pergi sekali ke sana sama teman saya tahun lalu. Jadi Aoboda itu artinya coba, ditambah enjogi ita, berarti untuk menjelaskan pengalaman juga boleh. Jadi kalau untuk menjelaskan pengalaman, Rabun boleh. Kan jogi isoyo juga boleh, kabun jogi isoyo juga boleh. Karena Aoboda ini artinya coba ya. Jadi saya udah coba gitu, saya pernah coba gitu. Setelah makan malam, kami banyak ngobrol dengan keluarga. Hari ini Chong Mel juga sangat menyenangkan. Ya Rabun ya? Dan ini akhirnya tiba kita pada tugas keempat, yakni buatlah video, mengobrol dengan teman. Misalnya, apa ya, ya Rabun? Ini tugas empatnya, ya Rabun tugas empatnya bikin video sama teman. Videonya cuma 2-3 menit. Teman-teman boleh pakai aplikasi Zoom yang rekam dua-duanya, lalu nanti ditaruh di Drive gitu ya Rabun ya. Jadi videonya tuh hanya tentang pengalaman intern atau magam atau part time. Itu tanyaannya misalnya, Silahkan kalau ada pertanyaan, dilanjutkan di grup WA ya, ya Rabun. Atau di private chat, gak apa-apa. Ya, sekian ilsan sengfal. Sudah selesai saya memberikan bab 6. Sampai bertemu kita di ujian, ya Rabun ya, UTS. Nanti akan saya kasih tahu kisi-kisi lebih lanjut. Ujiannya mungkin pakai Google Form saja, ya Rabun ya. Pakai Google Form. Kita lihat nanti saya kitab kabar ya. Nek, ya Rabun. Yagakishmita. Kamsahamita. Ani yukishmisho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.